Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini akan ditayangkan kondisi rumah salah seorang Jenderal Karismatik Indonesia Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dalam tahun 1978-1983 Jenderal Andi Muhammad Yusuf Inilah rumah yang mencerminkan prinsip hidup Jenderal Andi Muhammad Yusuf Yang menghargai integritas, kejujuran, dan kesederhanaan Rumah kelahiran Jenderal Andi Muhammad Yusuf Terletak di Kelurahan Awang Tangka Kecamatan Kejuara Kabupaten Boneh Provinsi Sulawesi Selatan Rumah berada di atas bukit ini terlihat jelas oleh setiap warga yang melintas Dari arah Sinjai menuju Boneh Letaknya sekitar 65 km di sebelah selatan kota Watamponi Dan sekitar 10 km dari kota Sinjai Pada tahun 2018 lalu Kondisi rumah masih memungkinkan para tamu bisa naik ke dalam rumah Namun saat ini sudah sangat membahayakan Karena lantainya sudah rapuh Saat ini kondisi rumah Sang Jenderal sangat memprihatinkan Sudah lama tidak dihuni Beberapa bagian rumah terlihat lapuk Dinding dan lantai kayu mulai bocor Tidak ada lagi yang berani menaiki rumah Kaki bisa ke jeblos atau tasibo Pohon palem dan kelapa menjulang tinggi di sekelilingnya Saksi bisu keprihatinan rumah Sang Jenderal Terdapat pula pohon asam besar yang sudah berumur puluhan tahun Pohon asam itu masih sepeninggalan Jenderal Yusuf Tamu-tamu pejabat pemerintah Kabupaten Bone Atau petinggi Kodim Bone Dan Kodam dari Makassar Selain itu juga sesekali ada pelajar dan mahasiswa asal Makassar Yang melakukan studi ilmiah Andi Raymond Amir Mengungkap jika rumah pribadi Jenderal Yusuf Pernah rencana direhabilitasi oleh pemerintah di bawah koordinasi TNI Namun pihak keluarga belum menyetujui rencana pemerintah tersebut hingga saat ini Sayang sekali rumah Sang Jenderal Karismatik itu Kini hampir roboh dan membutuhkan perhatian Agar tetap lestari sebagai bagian dari warisan sejarah Mari kita lihat kondisi rumah Jenderal Yusuf pada September 2024 Si rumah Jenderal Yusuf saat ini Kondisinya seperti Anda saksikan di layar kamera Anda Bahwa tenjata rumah ini sudah lama dalam keadaan kosong Dan karena kita ketahui bersama bahwa seluruh keluarga dekat sedang berada Berkomisi list saat ini di Kota Makassar dan di Jakarta Dan hanya beberapa keluarga Yang bertugas lain sebagai keluarga juga bertugas sebagai membantu perawatan rumah Dari Jenderal Yusuf yang ada di Kelurahan Awan Tangka Kejamaatan Kejuara Kabupaten Pone SOSJ Selatan Dan ya kita melihat bahwa pakar sedang terkunci pada saat kami berada di lokasi itu Pakar dari rumah peninggalan atau rumah pribadi Dari Jenderal Yusuf terlihat terkunci dan tidak ada aktivitas yang ada di dalam rumah tersebut Seperti itu Mbak Aviyo Baik, rekan-rekan Samba berarti dalam hal ini Kondisi rumah tersebut sudah kosong Tidak ada yang menempati rumah tersebut Betul sekali Rupa ini sudah lama Informasi yang kami peroleh dari pihak keluarga tadi Yang kami sempat berbincang-bincang Menyampaikan bahwa Sudah dalam keadaan kosong dan hanya Lebih unik kalau Jika ada keluarga yang dari jauh Itu pun sudah tidak ditempati Rumah yang dimana menjadi rumah pribadinya Tetapi pihak keluarga telah membangun villa yang ada di bagian belakang rumah Peninggalan beliau yang kira-kira ada sekitar 30 meter di belakang rumah peninggalan beliau Sehingga hanya jika ada acara-acara keluarga atau kekunjungan khusus baru Ditempati villa tersebut Dan kalau rumah Jendral M. Kusup sendiri sudah Kondisinya sudah tidak layak Seperti kita lihat ini Bahkan di INAI Kepun sudah Tempat lapuk dan Sama sekali tidak bisa Kita berada di atas rumah panggung gitu Apalagi umurnya diperkirakan Sudah satusan tahun Ini dari pihak keluarga Yang khususnya tinggal di kota Makassar Maupun yang tinggal di Jakarta Hanya sekali datang di tempat ini Pada saat misalnya seperti hari libur Atau ada kunjungan keluarga Dan tentu maka mereka Menginap di bagian belakang rumah ini Di villa para keluarga Dan hanya ada pertemuan keluarga Kemudian pada saat Tempat ini dikunjungi oleh Pihak pemerintah Kabupaten Bone Katakanlah beberapa pejabat Jika ada kegiatan di Kabupaten Bone Maka biasanya menyempatkan Darah rumah beliau Merupakan rata-rata Adalah keluarga memaknya Tidak aman untuk kita naik Di atas rumah panggung itu Karena tidak lihat Bagian tangga hingga bagian papan itu Apalagi bagian pimpin Sudah banyak yang lapuk Dan tidak layak untuk dimakai lagi Dan hanya pelataran yang Masih cukup kuas Kemudian Beberapa pohon kelapa Yang menggulan tinggi Ada pohon-pohon palem Dan satu yang masih tersisa Kami lihat di sana Dan menurut Pihak keluarga Bahwa Terdapat Satu pohon asam Dan pohon asam itu Masih Peninggalan Peninggalan Beliau Jadi mas Punggungnya sudah cukup lama Dan tempatnya berada di Tempat Berada di depan rumah Beliau Mbak Pio Iya Bergan sampah Karena kondisinya yang sudah lapuk Apakah mungkin ada rencana Rehab dari Rehab keluarga Atau bahkan mungkin pemerintah Iya Berdasarkan informasi yang kami Peroleh tadi Bahwa Karena kondisinya sudah Hancur Sudah lapuk Dan sudah tidak dapat Layak untuk ditempati lagi Sehingga tawaran Pihak dari Anggota TNI Atau Pangdam Yang disampaikan oleh Kodim Kabupaten Bone Beberapa waktu Lalu menawarkan kepada Pihak keluarga Yang ada di Kejuara Kabupaten Bone Piantalem Yusuf Agar dapat Direnovasi Dan Dibenahi Rumah tersebut Namun sampai Hari ini Pihak Keluarga besar Yang ada di Kelurahan Awan Tangka ini Kejuara Belum mengizinkan Pihak Pemerintah Untuk melakukan Upaya Rehab tersebut Dan saat ini Sementara Pihak keluarga Masih Membicarakan Sebelum Menyerahkan kepada Pihak pemerintah Pusat untuk Melakukan Renovasi Terhadap rumah Yang Bersejarah Itu Mbak Pio Baik Tentunya kami Rekat Sambal Mungkin Terus Mengawal Isu ini Apakah mungkin Nantinya Rumah Peninggalan Dari Jondalem Yusuf Ada Pembunahan Atau Seperti apa Boleh nanti Disampaikan Disini Pak Siapa yang Jaga rumahnya Pak Almah Pak General Bisa Kita saja Para keluarga Ini Sering Pak Ya Dikunjungi Tamu Begitu Ya Sering Dari Makassar Dari Pasar Pernah Siapa Nanti Pak Nanti Ya Ya Banyak Kegiatan Apa saja Pak Yang Kegiatan Apa saja Yang biasa Digelar Di Tempat ini Atau Kunjungan Saja Atau Apa Kunjungan Dari Pejabat Pemerintah Kebupaten Kebupaten Begitu Dari Pak Buk Kalau keluarga Pak Kalau Berdatang Biasanya Itu berkumpul Saya lihat Tanya Siapa Keluarganya Itu Saya Tidak Ada Lain Kalau Habis Lebaran Pak Biasanya Para keluarga Kumpul Sini Bagaimana Ia Sederhana Pak Ini rumahnya Sudah Banyak Yang Lapuk Begitu Banyak Sekali Baganding Sebelah Selatan Kita Dari Atas Tidak 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 Pak Pernah Ada Rencana Untuk Rehab Tidak 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 Dua Kali Datang Tidak 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 Bagi Jadi Tidak Tidak I Jadi Tetap Bentuk Aslinya I Cuma Tidak Layak Lagi Pak Dinaiki Baik Bisa Masih Bisa Dan Aik Boleh Terus Tidak Lebih Tidak 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 beliau lahir disitu Pak rumah yang ini sekarang jadi selain dari pejabat Tim Kapone dari Timi Pandang dan Dem juga ada dari peneliti-peneliti Pak ya mahasiswa begitu ada juga ada yang khas juga ada yang sudah meninggal ada saya lihat vila di belakang Pak oh itu vila-nya Kona Kani Kona Kani nanti kapan Pak? kapan baru dibuka itu atau ditempat itu? kalau dia datang dari Jakarta oh Jakarta juga yang paling baik jadi datang di sini Pak yang mengasar ya sering beliau datang sini saya juga kalau dia datang dari telefon kalau datang teka sini kekasar sebagai keluarga Pak apa harapan Bapak kepada banyak orang terhadap rumah beliau ini? ada usulan Pak untuk tetap menerima pugar itu? kalau saya saya terima tapi keluarga belum tentu? iya keluarga tidak ada jadi keluarga masih ingin seperti itu? saya sering kesumpah sendiri keluar sejelas kenapa ya itu keluarga 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 tidak tahu apa ini tapi dia tidak mengucapkan sederhana saja Pak ya ya kalau masih hidup pesan beliau Pak selama masih hidup bagaimana soal rumahnya ini? kalau pesan aneh itu saya saya tidak pernah juga sampai rumah ini yang diberkau semua iya saya lagi Pak itu lebih jelas pesan saya ingin dari Raymond Kayuara dia tahu itu oh iya Pak terakhir Pak nama lengkap tak Pak? nama lengkap saya Andi Raymond Amir Andi Raymond Amir sebagai sekupu Pak ya lemahku ini om om ya jadi bapak kemana kan? saya terima kasih Pak Andi ya jenderal Andi Muhammad Yusuf salah seorang putra bugis yang pernah menjabat sebagai panglima angkatan bersenjata Republik Indonesia dikenal sangat dekat dengan prajurit dan rakyat video ini merupakan dokumentasi pada upacara serah terima jabatan panglima ABRI dari Jenderal TNI Maraden Panggabean kepada Jenderal TNI Muhammad Yusuf berlangsung di parkir Timur Senayan Jakarta pada tanggal 17 April 1978 ketika menjabat sebagai panglima TNI Jenderal Andi Muhammad Yusuf menunjukkan kedekatan yang penuh kasih sayang dengan anak buahnya hampir tidak pernah ada cerita buruk tentangnya sehingga diakui sebagai orang bersih di antara petinggi-petinggi militer lainnya di setiap langkahnya Jenderal Yusuf memegang teguh prinsip hidup sebagai orang bugis dengan prinsip itu dia menapaki karir yang cemerlang baik di lingkungan militer maupun sebagai petinggi di lembaga eksekutif Andi Muhammad Yusuf telah memberikan dharma baktinya terhadap bangsa dan negara beliau terlibat langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tapi sayang rumah panggung yang berdiri di tepi bukit itu tempat sang Jenderal dilahirkan sejatinya mendapat perhatian agar dapat menjadi motivasi bagi generasi di masa mendatang terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!